Intro Apa yang Anda lakukan saat hari kelahiran tiba? Merayakan dengan orang tersayang atau justru mendapat kejutan dari orang terdekat? Namun yakinkah Anda kejutan yang diberikan saat seseorang berulang tahun bisa menciptakan bahagia? Atau justru melahirkan petaka? Selamat siang pemirsa, saya Kenya Gusnaini. Selama 30 menit akan menemani Anda dengan laporan khusus kejutan ulang tahun berujung maut. Selengkapnya dalam Turnback Crime Menumpas Kejahatan. Seorang mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung bernama Ajrul Amin meninggal dunia saat diberikan kejutan ulang tahun oleh teman kampusnya. Tak hanya Ajrul, teman dekat korban bernama Iqbal pun turut meregang nyawa. Jasad keduanya ditemukan di dalam penampungan air untuk irigasi atau umbung yang berada di kampus tersebut. Banyak remaja masa kini merayakan hari kelahiran dengan memberikan kejutan bagi orang yang berulang tahun. Kejutannya diisi dengan kegiatan beragam. Ada orang yang berulang tahun dijadikan sasaran dengan dilempari telur, disiram air, ditaburi tepung, hingga dilempar ke kolam. Ironisnya, acara yang seharusnya memberi kekembiraan, kelucuan, dan penuh canda tawa justru berakhir tragis. Hal ini sepertinya dialami dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bernama Ajrul Amin dan Iqbal Firmansyah dari Fakultas Tarbiah. Keduanya meregang nyawa saat merayakan ulang tahun salah satu korban, yaitu Ajrul. Senin siang 7 Oktober lalu, suasana kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pun mendadak heboh. Begitu mengetahui, dua mahasiswanya tenggelam di tempat penampungan air untuk keringasi atau umbung di belakang kampus tersebut. Setelah dilakukan penyisiran selama satu jam, tubuh kedua mahasiswa tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa. Jasad keduanya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Abdil Muluk Bandar Lampung untuk diotopsi. Sejumlah mahasiswa tak kuasa menahan tangis melihat jasad terkannya sudah terbujur kaku. Dengan ada yang kejadian tersebut, tentunya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara melalui saksi-saksi. Ya di sini ada rekan-rekannya daripada almarhumnya. Namun pada saat kami akan melaksanakan kegiatan untuk proses untuk otopsi atau visum dalam, itu tidak disetujui oleh pihak keluarga. Nah, ya, keluarga saat itu dan pasca kejadian itu sudah menerima untuk kedua korban ini dengan adanya musibah ini adalah suatu yang harus diterima dengan ikhlas. Dan pihak keluarga sudah tidak ingin melahirkan lagi. Tentu pihak kepolisian sesuai dengan apa yang ingin oleh pihak keluarga, kami tidak bisa melahirkan lagi untuk proses pendidikan lebih lanjut. Peristiwa yang menimpa Ajrul Amin dan Iqbal Firmansyah jelas menyejutkan para penghuni kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Acara perayaan hari ulang tahun yang semula untuk memberikan kejutan dan kebahagiaan bagi korban Ajrul Amin justru berakhir petaga. Lalu apa yang membuat dua mahasiswa itu sampai tentelam ke dasar penampungan air? Dari Bandar Lampung, Pone Di Yusuf, Turnback Crime RTV Sungguh ironis, kejutan ulang tahun yang semula diharapkan bisa membahagiakan Ajrul Amin justru menghilangkan nyawanya tepat di hari kelahirannya. Lalu kejutan seperti apa yang diterima korban hingga ia meregang nyawa? Berjarak 10 km dari kota Lampung, berdiri sebuah perguruan tinggi tertua dan terbesar di kota ini bernama Universitas Islam Raden Intan. Sekolah tinggi yang dikenal akan prestasinya tersebut mendadak ramai setelah dua mahasiswanya ditemukan tewas tenggelam di tempat penampungan air untuk irigasi atau biasa disebut embung yang letaknya di belakang kampus. Tim kami pun mendatangi Universitas Islam Raden Intan untuk mengetahui kronologi setewasnya Ajrul Amin dan Iqbal Firmansyah. Di lokasi tempat tenggelamnya kedua korban, ternyata penampungan air atau embung yang berada di belakang kampus ini cukup luas. Berukuran sekitar 100 meter persegi dengan kedalaman mencapai 6 meter. Pemirsa, inilah embung atau penampung air tempat terjadinya dua mahasiswa terbaik di kampus ini tewas pada tanggal 7 Oktober lalu. Pihak kampus membenarkan dengan adanya kejadian ini. Namun, embung ini merupakan menjadi tempat favoritnya para mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan santai. Seperti diskusi, kegiatan sosial, atau hanya bersirat-sirat rahmi. Tewasnya Ajrul Amin dan Iqbal Firmansyah di dalam embung bermula saat korban Ajrul dan Iqbal serta teman-temannya merayakan hari ulang tahun Ajrul di tempat tersebut. Saat itu korban Ajrul mendapat kejutan ulang tahun dari teman-teman kampusnya dengan cara tubuhnya dilempar ke tempat penampungan air. Tubuh korban Ajrul semula hanya basah tuyuk saat tercebur di pinggiran embung. Tak cukup puas, rekannya Iqbal kemudian melempar sepatu korban Ajrul ke tengah embung. Secara spontan Ajrul pun berusaha mengambil sepatunya. Namun, diduga Ajrul tidak bisa berenang, ia malah tenggelam ke dalam kolam embung. Panik melihat temannya tenggelam, Iqbal yang merasa bersalah berusaha menyelamatkan Ajrul. Nahas, Iqbal yang berusaha menolong justru ikut tenggelam hingga tubuh keduanya tak nampak lagi di permukaan air. Setelah peristiwa tragis itu, pihak kampus pun merupaya berbenah diri dan melakukan berbagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mungkin dalam waktu dekat, memang di saat itu akan didesain edukasi lah, edukampus. Nah nanti, kalau tadinya terbuka mungkin yang akan datang, bahkan tahun ini itu akan kita pagar. Alokasi? Itu sebeberapa mabuk, kecuali di mungu yang paling utama di depan sini lah, akan kita awasi satu kali 24 jam lah. Itu ya itu, satu popore lah gitu kan. Ya baik, ya pagi, apalagi sore lah. Menjelang ini tuh jam 6 itu sangat rame sekali gitu kan. Ya mungkin ini ketelendoran kita semua, itu termasuk yang jadi korban. Ya mudah-mudahan ini mau jadi pembelajaran lah bagi kita semua. Di mata teman-teman kampusnya, Ajrul dan Iqbal dikenal sebagai dua pribadi yang sangat akrab, humoris, dan pintar di kelas. Mereka pun tak menyangka jika dua sahabat itu tewas secara bersamaan di hari ulang tahun Ajrul. Mereka tuh asik orangnya, terus juga sama teman-temannya juga baik, terus aktif juga di kelas. Setiap dosen ngasih pertanyaan, mereka selalu ngejawab, terus selalu angkat tangan, terus baiklah ke semuanya. Pasal, apalagi waktu pas kejadian itu, terus besoknya kita masuk, loh ya. Biasanya pas ada mereka, Assalamualaikum, gitu kan. Eh ini gimana, gimana, gitu. Jadi sini, misalnya kalau ada bercandaan, gitu. Padahal mereka yang ini, oh ini kenapa, gitu. Terus ketawa, rame bareng-bareng. Jadi kalau nggak ada mereka tuh, rasa banget sepinya, yang biasanya mereka ceria, ketawa-ketawa sama kita. Gara-gara nggak ada mereka, kita jadi kayak lebih kehilangan lagi. Peristiwa yang menimpa Ajrul Amin dan Iqbal Firman Syah tentu menjadi pelajaran berharga. Bahwa hari kelahiran bukanlah sekedar momen untuk bersenang-senang tanpa batas, melainkan waktu yang baik untuk bersyukur atas berkah kehidupan yang diberikan Tuhan selama ini. Tim Turnback Crime mengunjungi kediaman orang tua Iqbal Firman Syah. Lalu seperti apa penyesalan mereka? Sesaat lagi di Turnback Crime menumpas kejahatan. Orang Vidwan Syah